Kemarin juga ada yang nanya deh, untuk kelapa muda bagus nggak sih bun buat asam lambung? Iya sih bagus, katanya bagus, dibakar juga bagus, tapi aku belum nyoba, aku nggak mau ngerekomendasikan kalau aku belum coba. Insya Allah nanti aku coba, kalau misalnya aku cocok, aku akan sharing lagi. Guys, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan kalian bun, aku tuh sering banget kelayangan deh, dan juga pusing, dan juga kayak ada ngeganjal gitu di tongkorokan aku, kadang di dada aku panas. Sebenernya itu sih dari kita sendirinya, kalau kalian sudah menerapkan tips-tips dari aku, aku sarankan silahkan konsultasi ke dokter. Nah, jadi buat kalian yang ingin mengetahui apa saja sih yang aku lakukan kalau asam lambung aku lagi kamu atau lagi umat. Sampai video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe! Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Adeva dan Bunda. Di video kali ini aku akan sharing pengalaman lagi ya, dan ini sudah banyak banget yang request ya. Sebenernya sih video aku di situ-situ aja yang muter-muter. Kenapa aku buatkan video lagi? Karena aku itu gak sempat balasin komen kalian dan juga chat kalian yang ada di IG maupun di Leka ya. Jadi baru saja tadi sore ada yang nanya bun, aku tuh sering banget begah, kemudian kepala aku tuh kelayangan. Apa sih tipsnya bun? Nah, sebenarnya sih aku juga pernah ngerasain atau ngalamin hal-hal tersebut ya, sebelum aku endoskopi. Nah, jadi kalau aku mengalami hal tersebut, aku itu pokoknya gak boleh kecapean dan intinya aku gak boleh telat makan. Nah, dan makanan aku tuh aku jaga ya, aku hindari makanan-makanan pantangan asam lambungnya. Jadi di video aku tuh sudah lengkap semuanya sebenarnya. Kemudian minuman-minuman apa saja sih bun yang bunda minum, aku tuh saat ini mengkonsumsi air hangat, tapi hangat kuku ya. Jadi aku tuh gak berani lagi air panas, karena kata dokter aku, karena aku ada rada ngambung ya. Jadi aku tuh gak boleh makan yang dingin banget dan juga yang panas banget. Nah, kemudian pada saat aku merasa kelayangan itu sebenarnya aku lebih banyak istirahat. Dan juga aku mengkonsumsi minuman-minuman yang membuat lambung aku itu enak ya atau adon. Nah, yang pertama yang aku konsumsi itu adalah madu. Jadi itu aku kadang kalau misalnya gak pakai kunyit, kalau aku lagi malas ngupasin kunyit, aku tuh langsung madu ya, aku tambahkan dengan air hangat aja. Itu menurut aku tuh langsung adung ya, adung perut aku. Kemudian aku juga konsumsi tepung garut, tepung angkrik garutnya. Untuk link-nya aku akan cantumkan di kolom description, nanti di cek ya. Nah, jadi itu aku minum itu ya madu, jadi aku minum tepung garut. Tepung garut itu mudah saja caranya, aku sedu dengan menggunakan air panas. Kadang aku tambahkan gula aren atau juga madu, itu sangat enak dan menurut aku adem banget di perut aku. Nah, kemarin ada yang komen bun, aku konsumsi ini kok malah mual atau malah diare. Nah, aku pastikan karena tepung garut ini menurut aku tuh bagus dan bagus untuk langasa pemulihan, penyakit, asam lambung, dan lain-lain. Jadi, kalau misalnya kalian mengkonsumsinya berasam mual atau diare itu mungkin tidak matang. Jadi, saran aku harus matang. Kalau misalnya pada saat diseduh, masih putih banget dan tidak mengental, itu artinya masih mentah. Jadi, bisa diaduk dulu atau dihangatin di atas kompor sampai mengental banget, ya, tapi jangan kental banget. Kalau aku sih sukanya itu tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair. Itu adem. Sebenarnya aku tambahkan gula aren, itu benar-benar enak sih di perut aku. Aku tuh udah konsumsi banyak namanya tepung garut atau tepung kanji. Nah, jadi itu adalah yang aku minum. Kemudian, aku juga konsumsi madu zetsmak. Nah, kemarin juga ada yang menyebut berapa menit jedanya kalau aku konsumsi madu zetsmak dan tepung garut. Kalau aku nih, kadang aku campur. Karena menurut aku ini semua terbuat dari bahan-bahan alami. Jadi, nggak ada masalah. Kecuali yang dikasih jeda itu adalah obat-obatan dari dokter. Karena aku kalau misalnya konsumsi madu zetsmak dan juga tepung garut, itu aku kasih jeda 2 jam kalau aku konsumsi obat dokter. Jadi, itu adalah pertanyaan kalian ya. Karena banyak banget yang nanya kemarin. Dan juga, buat kalian yang pengen minum kunyit, pastikan satu-satu ya. Jangan dikonsumsi semuanya. Karena itu nggak bakalan berasa efeknya. Ah, ini efeknya mana sih kok nggak berasa? Jadi, kalau misalnya kalian mengkonsumsi madu zetsmak, saran aku, fokus dulu sama madu zetsmak. Jangan kunyit, misalnya. Karena ini juga sudah mengandung kunyit dan mengandung madu. Ya, kandungannya itu hampir sama. Nah, jadi kalau misalnya madu zetsmak aku habis nih, padahal aku cocok. Boleh dicoba kunyit. Itu menurut aku sih yang paling murah. Murah meriah. Kunyit, temulawat, dikasih madu. Kalau nggak ada madu juga nggak apa-apa. Ada juga yang nanya, Bun, madunya boleh nggak diganti gula aret? Boleh. Yang jelasnya jangan gula pasir. Jadi, gula aret boleh. Jadi, seselera-selera aja sih ya. Yang selama itu kalian suka, kalian nyaman, dan tidak menyebabkan asam lambung kalian naik. Itu sih, it's okay ya. Nggak ada masalah. Nah, kemudian makanan yang aku makan yaitu dia, Oat Milk. Oat Milk juga aku wajib banget. Di lemari kamer aku juga tuh nggak pernah pisah di meja kerja juga. Aku selalu ngumil itu tiap 3 jam. Kalau aku lagi nggak baca milan. Kemudian buah-buahan juga. Aku makan pepaya, semangka juga bagus. Kemudian pisang barengan juga bagus ya. Itu bagus untuk asam lambung. Kalau misalnya aku lagi kambung, berarti aku butuh istirahat. Karena mungkin pikiran aku juga lagi puyeng. Jadi, sebenarnya sih mudah. Kalau misalnya kalian sudah mencoba beberapa ramuan yang aku sarankan. Udah coba madu, zetsmak, udah nyobain tepung kajit atau tepung garut. Udah nyobain temulawak. Tapi belum mampan juga. Saran aku silakan konsultasikan ke dokter ya. Kalau misalnya nggak ke dokter spesialis. Bisa ke dokter umum dulu. Nanti diberikan obat-obatannya. Karena aku tidak berani merekomendasikan obat apa saja yang bagus. Tanpa diperiksa dokter. Karena banyak banget yang nanya bun. Abis endoskopi obatnya apa saja sih. Aku cantumkan di kolom description. Tapi saran aku. Jika kalian ingin membeli obat-obatan tersebut. Harus konsul dulu ke dokter. Cocok nggak sih buat aku. Karena penyakit asam lambung itu tidak semuanya sama ya. Ada gengguan-gengguan lambung tertentu. Dan itu sensitif banget. Jadi harus sesuai dengan resep dokter. Terjawab ya. Karena banyak banget yang nanya aku. Nah kemudian kemarin juga ada yang nanya bun. Sehat endoskopi ada apa aja sih. Di video aku sebelumnya udah ada. Bisa di skorok ke bawah. Kemudian kapan sih waktu yang tepat kita endoskopi. Nah jadi yang tahu kesehatan. Atau yang tahu kondisi kesehatan kita itu adalah kita sendiri ya. Nah jadi bukan orang lain. Kalau misalnya udah konsultasi ke dokter beberapa kali. Tapi masih belum ada perubahan. Atau mungkin masih kabuh-kabuhan kayak yang bunda alami kemarin. Itu boleh minta rujukan. Dok gimana nih aku udah misalnya udah 2 minggu atau udah 1 bulan. Konsul kesini kok masih kambuh aja. Gitu ya. Jadi bisa minta rujukan. Dan untuk menggunakan BPJS itu juga free ya. Atau gratis. Jadi kalian jangan takut dengan biayanya. Kecuali mungkin biaya perjalanan atau biaya makan itu ditanggungi sendiri ya. Buat kalian yang udah nanya mudah-mudahan nonton video ini. Karena aku jawab semua pertanyaan kalian. Dan buat yang udah ngechat. Karena biasanya aku tuh lama banget. Karena kalau nomor baru aku tuh sebenarnya jarang banget buka. Karena aku takut gak kenal lah. Atau mungkin orang yang. Karena banyak orang penipuan ya zaman sekarang. Jadi aku tuh gak mau. Kadang buka kalau nomor-nomor baru. Jadi bisa DM aja. Bisa juga komen di Youtube aku. Nah jadi buat kalian. Kemarin lainnya ada juga yang sampai keringat dingin. Itu sebenarnya sih baga jodangan asam lambung. Dan juga ada yang sampai pusing. Pelayanan. Itu juga bagian dari asam lambung. Karena aku sudah ngalamin semua itu ya. Aku udah pernah ngalamin. Jadi saran aku adalah dijaga pola makannya. Jangan stres. Kemudian jangan kecapean. Dan jangan begadang. Buat perokok. Kalau bisa jangan ngerokok dulu. Dan juga buat kalian yang pencinta. Alkohol. Stop dulu ya. Jangan. Karena itu sangat-sangat memicu naiknya asam lambung kita. Jadi itu dia adalah ya. Aku hanya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Untuk kemarin juga ada yang nanya deh. Untuk kelapa muda bagus gak sih Bu? Buat asam lambung. Iya sih bagus. Katanya bagus. Dibakar juga bagus. Tapi aku belum nyoba. Aku gak mau ngerekomendasikan. Kalau aku belum coba. Insya Allah nanti aku coba. Kalau misalnya aku cocok. Aku akan sharing lagi. Dan juga aku direkomendasikan untuk minum jeruk nipis. Itu sebenarnya asam. Tapi katanya bagus untuk asam lambung. Karena ada kandungan apanya gitu yang bagus. Untuk asam lambung ditempelkan dengan madu. Dan juga garam Himalaya ya. Kalau gak salah. Itu juga bagus. Kemudian aku juga disarankan untuk minum telur ayam kampung yang mentah. Itu juga bagus katanya buat lambung. Tapi kembali lagi aku belum nyoba. Jadi aku belum berani share ke sini. Dan aku belum berani rekomendasiin ke kalian. Karena aku sendiri belum pernah nyoba. Tetapi kalau kalian mau coba. Sok ya. Aku gak larang. Dan aku gak rekomendasikan. Yup guys. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel Adepa dan Buddha. Buat kalian yang ingin request selanjutnya. Aku sharing apa lagi. Atau aku review apa lagi. Silahkan komentar di bawah ini. Dan jangan bosan-bosan dukungannya. Dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.